Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita pada kesempatan ini Saya Bustaminarda kembali mendoakan seluruh pemirsa Agar mendapatkan keberkahan hidup dari Allah SWT Dan semoga kita seluruhnya diberi Allah SWT Tuhan Yang Maksa pertunjuk kejalanan yang benar Sahabat BN, saya merupakan salah seorang pengagum dari Gusmitah Saya mengagumi Gusmitah ini kerana dia, saya lihat, berjuang untuk agama Islam Dan benar-benar perjuangan yang sulit dilakukan oleh ulama lain Oleh ustad lain Oleh kiai lain Dia pergi memberikan ceramah ke tempat-tempat Maksiat Itu yang mengagumkan saya kepada Gusmitah ini dulunya Dan saya melihat tingkah lakunya bisa dicontoh diteladani Namun saya dikejutkan oleh tayangan video yang satu ini Dia mengacung-acungkan dua jari Setelah itu membagi-bagi uang Berkaitan dengan dukungannya kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di tahun politik ini Itu soal biasa Itu haknya sebagai warga negara Dia, saya dan pemirsa tentunya punya hak untuk menentukan pilihan Untuk memberikan dukungan kepada siapapun Jangankan selepel Gusmitah Bapak tua ini saja punya hak untuk menilai paslon dan menentukan pilihannya Bentar lagi ini kan akan diadakan pemilihan Presiden Nah dari ketiga foto Kandidat Capres itu Sedangkan lihat Mana yang sedangkan lihat itu baik orangnya Kalau jenengan saya memilih baik semua Baik semua Kalau jenengan lihat dari fotonya Tapi yang paling muda ini Yang paling muda Nomor berapa itu? Nomor satu Yang paling muda ya? Ini sudah tua semuanya Ini Nomor dua sama tiga sudah tua semua? Ini sudah tua Jenengan lebih memilih yang paling muda atau bagaimana? Berarti jenengan memilihnya nomor satu ya? Iya Juga sama-sama Juga tua ini Kalau Prabowo itu bagaimana? Ini Kalau bekas tentara ya Sedikit-sedikit Perang Sedikit-sedikit perang? Iya Tetapi Yang mengejutkan Untuk seorang Gus Mifta Yang telah berlabel nama Seorang Ulama Adalah ketika Membagi-bagi uang Kita tidak tahu pasti Apakah uang yang dibaginya itu Uang peribadinya Apakah yang dibaginya itu Uang dari pasangan calon Yang didukungnya Kita tidak tahu pasti Tetapi Yang membuat kita Kurang srek Karena Dia selama ini Dimana-mana Selalu Mengkempanyekan Paslon Nomor urut dua Dan dia Selama ini Memang Terkesan Sebagai Orang Yang sangat penatik Kepada Paslon Nomor urut dua Dan kebetulan Di video ini Dia Mengacungkan Jari Nomor dua Sebagai pertanda Dia Mendukung Pasangan calon Nomor dua Dan setelah itu Dia membagi-bagi uang Sambil uang itu Dibagi-bagi Kita melihat Ada disana Atribut Atribut Atau pertanda Pertanda Bahwa Suasana itu Adalah Suasana Politik Yang mengesankan Politik Untuk Paslon Nomor urut dua Sahabat BN Seorang ulama Biasa Mendukung Salah satu Paslon Mendukung Salah satu Partai Seorang ulama Biasa Memberikan Arahan Kemana Sebaiknya Pengikutnya Akan menjatuhkan Pilihan Yang tidak Biasa Tentulah Apabila Seorang Ulama Terkesan Merendahkan Dirinya sendiri Dan merendahkan Nama Ulama-ulama Lain Dengan Cara Bagaimana Dengan Cara Membagi Bagi Uang Bagaimanapun Di Indonesia Ini Di negara Kita Ini Membagi Bagi Uang Seperti Itu Di dalam Masa Kampanye Seperti Sekarang Ini Itu Adalah Terkesan Menipolitik Itu Kesannya Oh Saya kan Tidak Menipolitik Oh Saya akan Tidak Menyogok Oh Saya akan Tidak Menyok Saya hanya Membagi Uang Saja Di dunia Politik Yang Paling Berat Adalah Opini Jika Opini Telah Menggelinding Itu Itu Apapun Namanya Akan Berdampak Kepada Nama Orang Itu Sahabat BN Dunia Politik Memang Kadang-kadang Dunia Yang Sulit Untuk Menontrol Kita Ketika Kita Berada Di dalamnya Tidak Peduli Dia Seorang Ulama Tidak Peduli Dia Seorang Intelektual Tidak Peduli Dia Siapapun Juga Itulah Dunia Politik Tetapi Yang Perlu Diingat Permainan Politik Pilpres Ini Hanya Sementara Hanya Sampai Tanggal 14 Februari 2024 Mendatang Setelah Itu Ibaratkan Kita Berada Atas Panggung Setelah Layar Ditutup Kita Akan Tersadar Jika Permainan Kita Selama Di Atas Panggung Itu Menjijikan Jelek Mengesankan Buruk Kepada Nama Kita Nanti Kita Akan Malu Selamanya Ketika Layar Telah Ditutup Ketika Nanti Pemilu Telah Usai Seorang Tokuh Seorang Ulama Seorang Intelektual Akan Malu Dengan Perlakunya Ketika Dia Bertindak Memenangkan Pasangan Calon Yang Dia Dukung Dulunya Kalau Perlakunya Di dalam Memenangkan Pasangan Calon Yang Dia Dukung Itu Dengan Cara Tidak Baik Dengan Cara Tidak Terpuji Sahabat BN Jejak Digital Akan Selalu Ada Tidak Akan Bisa Di Hapus Kenantipun Nanti Pepres Telah Selesai Alangkah Jeleknya Jika Sempat Nama Seorang Ulama Nanti Berlabel Sogokan Alangkah Jeleknya Nanti Di tengah-tengah Umat Di tengah-tengah Pengikutnya Kalau Seorang Ulama Yang Diikutinya Selama Ini Dilihatnya Melalui Video Teribagi Uang Sahabat BN Mungkin Yang Perlu Bagi Kita Adalah Bagaimana Mengontrol Sahwat Kita Untuk Memenangkan Jagoan Kita Sehingga Kita Dalam Memenangkannya Tidak Sampai Membuat Nama Baik Kita Rusak Di tengah-tengah Masyarakat Maupun Membawa Nama Baik Orang-orang Seprofesi Dengan kita Menjadi Rendah Melihat Tingkah Pola kita Yang tidak Terpuji Sahabat BN Sekali Lagi Agaknya Gus Mirta Ini Merendahkan Nama Ulama Ketika Dia Membagi-bagi Uang Seperti Ini Walaupun Dia bisa Mengatakan Bahwa Dia Membagi-bagi Uang Ini Bukan Menyogok Bukan Menyuap Bukan Menipolitik Tetapi Hanya Bersedekah Katakanlah Begitu Tetapi Tidak Bisa Tentunya Kita Memaksa Warga Masyarakat Sama Pendapatnya Dengan Apa Yang Kita Jelaskan Karena Itu Sekali Lagi Agaknya Kita Perlu Mengontrol Diri Mengatur Sahwat Di Dalam Tahun-tahun Politik Sekarang Ini Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima